yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki gak semua orang bisa kaki mesti dilipat ayah tapi yaudahlah 2,5 ngeselin nih pendeta nih kita emak-emak nih sebagai Islam, gak terima nih nih kalo gue lagi nyambel nih gue ulek-ulek nih, bibir gue kasih cambe biar mulutnya itu jangan sembangan bicara gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fina kali ini Opsi TV menyiarkan video permohonan maaf pendeta Gilbert yang telah meremehkan tentang jakat dan menghina gerakan ibadah umat Islam untuk lebih lengkapnya kita saksikan video berikut ini kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya saya bilang lu 2,5 gue 10% bukan berarti gue jorok disucikan oleh darah Yesus pasti bayar perpuluhan dia puas banget dia seminggu sekali gak usah cuci-cuci gak usah bergerak-bergerak kita kan bayar 10% makanya kita kebaktian tenang aja paling berdirinya aja santai tapi kok 2,5 setengah mati yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki gak semurut Allah ya Rabbi ini pak pendeta Gilbert gak ngerti ya agama Islam itu kayak apa dia hanya tahu gereja dan itu sebenarnya tidak boleh dia bilang sholat gerak-gerak kaki 2,5% itu maksudnya apa dia kan gak ngerti ini kita nih mama pengajian ya kesel juga dengan kayak gini iya benar sholat itu kan gerak memang gerak itu ibadah agama Islam dan harus memang itu tata cara sholat yang benar sebagai umat Islam kalau Kristen nyanyi-nyanyi 10% itu apa gitu kan kita juga ngerti ya seharusnya jangan mengikuti aturan agama Kristen sama Islam itu beda jangan disamakan kalau kita 2,5% memang itu jakat dia gak tahu 2,5% itu jakatnya mal doang kan ada sodako amal jariah jakat pitrah ya kan ada yang lain-lain ini pendeta seperti ini nih katanya pinter tapi keblenger ya gak perlu begitu Kak Bingkan 10% apaan itu 10% ya kan kalau kita 2,5% itu gaji terserah kita kita maksudnya dari penghasilan kita kalau tiap hari kita 2,5% dari penghasilan apapun sepenting ikhlas mau berpapun ya sebenarnya ya itu pahala besar bagi kita umat Islam ya kan bukan dituntung 2,5% sebulan kadang tiap hari juga boleh 2,5% gak ngerti dia gak ngerti dan sholat pun ya kalau sholat itu sepertan banget kita dipertin nih sholat pun Allahu Akbar itu gerak kalau situ ada geraknya gak dia nyanyi doang kita kan sambil berdoa itulah ibadah kita menyembah hanya karena Allah dan kita juga sholat itu memang pertama kali kalau kita udah gak ada ya sholatnya ditanya kalau dia orang pesan tanya apa apa Kak Bingkan aneh 10% itu juga kayak sebulan kayaknya itu juga kayaknya menyiksa hal itu kan diharuskan kalau kita kan 2,5% mau 2,5% mau berapa aja yang gak masalah gitu loh dan kita kita bersujud itu ngeselin nih bener-bener nih kita emak-emak nih sebagai emak Islam gak terima nih kalau gue lagi nyambel nih gue ulek-ulek nih bibir gue kasih sambe biar mulutnya itu jangan sembangan bicara gitu itu kan memalukan agama Islam ya merendahkan Rasulullah ini yang nonton banyak loh harusnya di gereja kalau dia mau cerita kalau dia mau cerita kalau dia mau cerita gini di gereja boleh ya ya gak masalah sama umat dia Kristen ya kan ini terbuka loh di Youtube semua ustadz pasti akan marah saya aja nih emak-emak loh saya ini pengajian emak-emak pengajian bukan ustadz menghina agama saya sendiri Islam agamaku agama saya agama saya agama kamu agama kamu udah jangan urusin agama Islam harus saling menghormati si Gilbert nih itu campur agama Islam gak bagus begitu coba contoh ngerti gak sih ilmunya ngerti gak sih ilmunya agama Islam gak pernah beginin agama Kristen lo mau nyanyi ke sebenarnya mau 10% kak kita gak masalah asal jangan mencampur adukan kita 2,5% sama sholat kita nah kita sholat nih tapi enggak Allah Akbar kita bergerak Allah Akbar kita ruku nah itu kita bergerak juga loh seperti olahraga itu salah satu olahraga olahraga sambil kita bersujud dan kita menyehatkan badan kita tapi pendeta-pendeta tuh gak paham ya cuman talunya sekilas info aja coba belajar lo dulu agama Islam bagi agama Islam ya gimana cara sholat yang baik gerakannya untuk kaki lo lipat katanya gitu lah Allah itu lipat itu memang itu dan juga ada gerakan yang benar kalau kita gak benar gerakan juga itu salah sholatnya kita sholat itu juga ada aturannya dalam bergerak itu ada ajarannya ada aturannya enggak asal bergerak gak bisa begitu coba kita kita tonton lagi nih nih apa nih omongan dia berikutnya ya benar coba bikin yang gerget aja nih si Gilbert nih yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki Gak semua orang bisa, kaki mesti dilipat, tapi yaudahlah 2,5 Pendeta Gilbert Lumoindong meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Atas kegaduhan yang terjadi akibat ceramahnya Yang menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam Permohonan maaf tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia Kesepuluh dan dua belas Yusuf kala di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Pada Senin 15 April 2024 Dengan segala kendaraan hati minta maaf Karena kegaduhan yang ada Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres Mau menyambut Pilkada Dan baru saja merayakan Idul Fitri, Raya yang baik Dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus Selalu mau menyambut kenaikan ke sorga Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Tadi anda lihat Saya Ditetangi dan berjumpa dengan pendeta Gilbert Dan juga teman-temannya Pak Putra Putri Saya ditemani oleh Pak Profesor Kabaruddin Dan Pak Profesor Imam Adara Kutni Sekjandemi Tadi Kami Dijelaskan Oleh Pak Pendeta Tentang Tentang Video yang beredar Yang menimbulkan Tentu banyak pihak terkejut Saya sih terkejut Kecewa juga Waktu melihat itu Dan Menjelaskan Karena bagi saya Hidup Di negeri yang tercinta ini Kita saling menghargai Satu sama lain Apapun agama kita Kita harus toleransi Untuk toleransi Saya harus saling menghargai Dalam Islam itu Ayatnya Agama saya Agama saya Dan agamamu Kita saling menghargai Tapi tidak saling Mengkritik Ataupun menghina Apalagi Nah Kemudian saya Dijelaskan bahwa itu Terutama Penyataan internal Bekebaktian Sewi Pendeta Ya Nah Dan itu Tidak dimaksud Seperti itu Tapi jelasnya Mungkin Pak Gilbert Pendeta menjelaskan Sini Ya Baik saya Gilbert Kelumondong Jadi Pertama-tama Terima kasih Buat Pak JK Profesor Komaruddin Dayat Dan juga Pak Imam Jadi Yang selanjutnya Injinkan saya ucapkan Minalaidin Walfaizin Buat Kawan-kawan Sekalian Yang merayakan Hari Raya Idul Fitri Dan Di momen yang Sebetulnya Indah ini Biarlah Jangan ada Ketegangan di kita Pertama-tama Sebelum Saya lanjutkan Kalimat saya Ini Mendingan saya Dengan segala Kendaraan hati Minta maaf Karena Kegaduhan Yang ada Karena Sebetulnya Kita lagi Sibuk Setelah Pilpres Mau menyambut Pilkada Dan baru saja Merayakan Idul Fitri Raya yang baik Dan umat Kristen Baru saja Merayakan Kebangkitan Kristus Selalu Menyambut Kenaikan Kesorga Jadi Saya pikir Ini Suasana Yang harusnya Baik Untuk itu Sekali lagi Saya minta maaf Kau ada Segala Kegaduhan Beberapa Catatan Yang perlu Saya Garisbawahi Yang pertama Pasti Tidak ada Niat saya Untuk Mengolok-olok Apalagi Menghina Sama sekali Tidak Kenapa Karena Saya dibesarkan Di kampung Di Tebet Dan Rumah saya Hanya 200 meter Dari masjid Dan itu tempat Main saya Masjid itu Lalu Kemudian Saya dibesarkan Di SD Dewi Sartika Saya Belajarnya Bukan agama Kristen Di sekolah itu Tidak ada guru Agama Kristen Sehingga Saya harus Belajar Agama Islam Jadi Saya Dibesarkan Dengan Kehidupan Yang cukup Dekat Dengan Umat Muslim Dan Buat saya Saudara Saya sendiri Nah Lalu Kemudian Beberapa Hal Juga Yang perlu Diketahui Yang kedua Itu Adalah Ibadah Interen Yang tidak berlaku Untuk umum Tetapi Karena Jemaat kita Ada dua Ada jemaat gereja Ada jemaat online Jadi Otomatis Ada di Youtube Kami Tetapi Itu jelas Ada tulisan Ibadah Minggu Jadi Karena itu Sama sekali Tidak dimaksudkan Untuk Umum Lalu Yang ketiga Mungkin Ada yang Melihatnya Dengan kacamata Yang berbeda Lalu Kemudian Mengedit Edit Gitu Apa tujuannya Ya buat saya Setiap kita Tanya Tuhan yang tahu Tetapi Yang pasti Bahwa Penjelasan itu Bukan penjelasan yang lengkap Penjelasan yang lengkap Sebetulnya itu Sebagai otokritik Umat Kristiani Dimana Saya bilang Bahwa Ibadahnya Orang Muslim Misalnya Cukup Setengah mati Kenapa setengah mati Karena berat Sehari lima kali Kita orang Kristen Seminggu sekali Udah itu Seminggu sekalinya juga Duduknya santai-santai Kalau ini ada Ada gayanya Ada gerakannya Yang tidak boleh salah Bahkan Saya garis bawahi terakhir Bahwa Lipat kaki Buat umat muslim Itu biasa sekali Sampai Mungkin Pak JK Yang usianya 82 tahun Masih bisa lipat kaki Kita di gereja Orang gereja 45 tahun Masih bisa lipat kaki Itu udah hebat Kenapa Karena ya Gaya ibadahnya Paling santai Nah itu yang saya bilang Dan kebetulan Di umat Kristen Ada kepercayaan Misalnya tentang Memberi 10% Nah Di pengetahuan saya Wah Umat muslim Disitunya yang agak Lebih gampang 2,5% Tapi setelah bicara Sama Pak Jika hari ini Dia bilang Oh salah pendeta 2,5% itu Cuma zakat Belum infaknya Belum sodakahnya Belum wakafnya Itu-itu lebih berat lagi Jadi Untuk itu Sekali lagi Saya minta maaf Untuk kegaduhan ini Tapi percayalah Kebersamaan Indonesia Selalu ada di hati saya Dan di hati saya Selalu ada Persatuan Karena Dasar kotbahnya Kalau didengar hari itu Itu justru tentang kasih Kasihlah sesamamu Gitu Ya kan Jadi Kita mengasihi Bukan karena Dia bisa berbuat Kasih kepada kita Tapi meskipun Dia bahkan Berbuat jahat Karena itulah Iman Kristen kami Tampar pipi kiri Kasih pipi kanan Jadi Enggak mungkin Saya Menebar Sesuatu yang Buruk Karena Justru ini Seperti otokritik Buat kita Bahwa Ayo Kita berbuat Lebih baik Kita belajar Dari Saudara sepupu Saya biasanya Di dalam gereja Menyebut Umat islam Sebagai saudara sepupu Karena kita lihat Dari Abraham Ishak Dan Ismail Kira-kira begitu Semoga Di momen yang indah ini Kebersamaan kita Indonesia Jauh lebih berharga Daripada Kasakusuk Yang terjadi Dan untuk itu Kalau berkenan Saya pegang tangan Pak JK Saya cium tangan ini Sebagai tanda Kepada umat muslim Saya memohon maaf Sekali lagi Tuhan memberikan Terima kasih Pak Pendeta Jadi Tadi Pak Pendeta Sudah menjelaskan Koronologisnya Kedua Akibat Kegadaan Sudah minta maaf Dan Seperti tadi Saya jelaskan Bahwa Islam Dan Kristus Dalam hal Membantu Sesama umat Hampir sama Jadi bukan hanya 2,5% Sadakanya Infaknya Wakafnya Itu besar Jadi Itu yang mampu Tentu Tentu Dengan pengertian itu Maka difahami Bahwa ada Kesalahan Akibat Editan Tentu Tentu Suami Tentu Sebagai Ketua Diawan Masjid Saya Mengerti Dan Karena saya Mengerti Maka itu Dan sudah Minta maaf Saya terima Maaf itu Agar Tapi tentu 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 Lengkai Harus Baik Lengkai Harus Baik Karena sudah Mengerti Apa itu Islam Tidak Kita tadi Bicara Tadi Lebih banyak Tentang Apa itu Islam Dan menjelaskan Sama saya Apa itu Kristen Jadi kita Selimah Maha Apa itu Gereja Jadi Bagi Seluruh Umat Islam Yang sudah Melihat Video itu Jangan Dilihat Video itu Sebagai Hanya itu Saja Tapi Sebenarnya Itu Ada latar Belakang Ada Ada Edita Yang Kalau Cukup Berbahaya Karena itu Mari kita Mengafkan Karena sudah Menjelaskan Dan sudah Minta maaf Umat Zulalem itu Pemaah Memberikan Maaf Apabila Dia meminta maaf Itu juga Sedekahnya Juga Kita maafkan Dan sudah Menjelaskan Dan Maaf Apa itu Artinya Tidak lagi Membuat Seperti itu Lagi Pastikan Kita sudah Jelaskan Tadi Dua Ahli Agama Menjelaskan Tentang Islam Jadi Seperti itu Jadi Itulah Sekali Lagi Terima Kasih Minta Atas Penjelasan Dan Permintaan Maafnya tadi Dan saya dapat Memahami Terima kasih Tentu Semuanya Jangan Lagi Menjelaskan Itu Kenapa Tadi Ya Buat saya Kenapa Memilih Pak JK Ada Tiga Alasannya Yang pertama Kita tahu Pak JK Adalah Orang yang Senior Di bangsa ini Dan Sudah Menduduki Banyak Jabatan Berarti Beliau Berpengalaman Dan Bukan Hanya Berpengalaman Tetapi Beliau Juga Seorang Yang Diakui Sebagai Quote Unquote Pemimpin Umat Muslim Dalam hal ini Juga Beliau Pemimpin Dewan Masjid Itu yang Pertama Karena Saya tahu Beredarnya Banyak Hal Justru Ada di Masjid Masjid Lalu Yang Kedua Karena Beliau Bisa disebut Juga Man of Peace Karena Apa Man of Peace Ya Karena Sudah Mendamaikan Gitu Banyak Keadaan Keadaan Di Bangsa Ini Gitu Dan Yang Ketiga Pasti Beliau Adalah Orang Yang Asik Ya Kan Ada Banyak Orang Makin Tinggi Jabatannya Makin Sulit Dijumpai Kadang Kala Ada Banyak Orang Bila Lebih Gampang Cari Tuhan Daripada Cari Dia Katanya Gitu Kan Tapi Pak Jekah Seorang Yang Siap Buat Apa Saja Buat Bangsa Dan Negara Pokoknya Demi Dalam hal ini Kemarin Kita Berdiskusi Atau Minta Waktu Beliau Di tengah Kesibukannya Langsung Memberi Jadwal Hari Ini Karena Buat Beliau Bangsa Dan Negara Dan Kedamaian Itu Selalu Penting Kira Kira Begitu Dari Saya Jadi Saya Tentu Disamping Pribadi Tapi Juga Sebagai Ketua Demi Dan Orang Banyak Hal Tentang Kemudian Teman Teman Sadi Saya Tadi Telepon Sikjen EMUI Juga Tapi Tidak Tersambung Karena Singkat Waktunya Jadi Dapat Tapi Pak Imam Ini Pengurus MUI Juga Pengurus Juga EMUI Juga Mempaka Terima kasih Ya Ini Saran Dari Fadika Atau Rasyid Fadika Beberapa Pengkritik Ini Meluas Kemana Mana Mungkin Bisa Sampaikan Pesan Untuk Para Pengurus Yang Sudah Hilang Masukat Menista Ya Itu Tadi Sampaikan Bahwa Tidak Ada Maksud Menista Hanya Plata Bekanya Banyak Diedit Hal Yang Mendahului Hal Itu Kedua Tadi Internal Doa Doa Dan Surah Minta Maaf Ya Dah Akan Hal Baik kita Umat Islam Itu Ya Dengan Perminta Maaf Yang Tulus Ya Secepatnya Bukan Dipaksa Ada Orang Minta Maaf Setelah Dipaksa Ini Tidak Ya Ada Orang Setelah Ditangkap Baru Minta Maaf Yahweh Itu Belum Apa Apa Surah Minta Maaf Jadi Sahar Gak Cokap Baik Terima kasih Oke Menurut Pendeta Gilbert Ini Editan Tapi Walaupun Editan Tapi Itu Ada Kata Kata Yang Jelas Itu Ya Gak Mungkin Ada Di Edit Tapi Penjelasan Yang Gilbert Bilang Itu Benar Benar Menusuk Kita Yang Sebagai Memak Dan Umat Islam Seluruh Dunia Apalagi Di Youtube Orang Tahu Semua Kecuali Dia Tidak Tayangkan Di Youtube Berarti Dia Memang Buat Pribadi Itu Buat Rekam Pribadi Tapi Kalau Tanyang Di Youtube Otomatis Dilihat Seluruh Orang Kita Gak Masalah Dia Minta Maaf Kayak Gini Ya Umat Islam Memang Harus Memaafkan Karena Allah Selalu Memaafkan Selalu Memaafkan Kesalahan Semua Umat Tapi Jangan Sampai Terulang Lagi Seperti Ini Apalagi Di Gereja Ngomong Seperti Itu Pasti Adalah Bongkar Bongkaran Orang Yang Gimana Itu Benar-benar Menusuk Kita Itu Sebagai Umat Islam Ya Kalaupun Memang Mengomong Di Gereja Atau Di Tempat Ibadah Dia Jangan Di Explore Ke Youtube Ngomongin Salah Sholat 20% Dia Tidak Tinggal Di Perlu Dibilang Seperti Itu Gak Perlu Dibahas Di Gereja Seperti Di Cuma Agamaku Agamaku Agamamu Gitu Kan Yang Gak Penting Lagi Yaudah Jika Sudah Minta Maaf Dimaafkan Jika Alhamdulillah Umat Islam Sudah Maaf Siapapun Yang Berbuat Salah Alhamdulillah Ya Saya Juga Agak Menurun Emosinya Sedikit Itu Berarti Gentle Dia Berani Berbuat Salah Islam Ini Banyak Menonton Yang Terutama Mak 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 Oxy TV Berget Juga Ini Dengarnya Itu Sudah Sangat Bahaya Alhamdulillah Jika Sangat Sangat Itu Konsequen Dan Memberikan Maaf Kita Saling Memaafkan Karena Umat Islam Penuh Maaf Karena Allah Memmaafkan Umatnya Yang Salah Dan Apalagi Manusia Penuh Maaf Untuk Sama Umat Beragama Yang Beda Kita Pamit Ya Kak Vina Oke Kak Vinkan Saya Akhiri Dulu Pemirsa Oxy TV Maaf Kalau Saya Agak Marah Marah Sedikit Kalau Tersinggung Agama Kristen Kita Hanya Bisa Meluruskan Sedikit Karena Kita Sebagai Umat Islam Agak Kecewa Dengan Kata-kata Gimbab Oke Pamit Mundur Dulu Pamit Mundur Dulu Oxy TV Saya Vina Dan Saya Pinkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersinggung